Hai ayam petelur musim hujan kok banyak masalah mulai dari cekrek kotoran basah virus senot lupurung dan lain sebagainya bahkan aratan pun juga banyak kok bisa kejadian seperti ini sih simak videonya ya air hujan atau musim hujan adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya tetapi kenapa musim hujan kok cenderung bermasalah untuk ayam petelur yang kita pelihara yang pertama karena lingkungannya ada perubahan khususnya karena lingkungannya lembab lingkungan lembab ini berefek kepada tumbuh suburnya yang namanya bibir penyakit mulai dari senot ai cekrek kemudian ayam mencret kemudian juga jamur dan lain sebagainya yang kembali lagi faktornya adalah di lingkungan lembab saya sudah membuat video sebelumnya yaitu tentang tempat bibit penyakit kesukaan saya ulang lagi yang pertama adalah tempat yang lembab yang kedua tempat yang gelap yang ketiga adalah di setiap salah salah kandang yang tidak kita bersihkan poin pertama ya tempat yang lembab berikutnya adalah karena cemaran air yang tinggi baik air PDAM air sumur atau air hujan juga ini cemaran mikrobanya tinggi seperti mikroba ekoli salmonella dan lain sebagainya yang ini biasanya hubungannya di pencernaan makanya jangan kaget saat musim hujan banyak sekali ayam mencret ya bukan karena kita sengaja memberikan ekoli tidak tapi memang karena lingkungan sehingga saya perhatikan biar tidak terjadi masalah jangan lupa sterilisasi air bisa pakai alat bisa pakai baiklin bisa pakai klorin atau apapun yang mudah anda temukan di tempat sahabatku semua berikutnya karena pakan tidak kering atau jamuran ya efek lagi lembab musim hujan jagung tidak kering airnya ditumbuhi jamur atau jagungnya mahal karena susah mencari jagung kering airnya jagung yang basah diberikan ke ayam efeknya ayamnya sakit mules karena ya tadi jagungnya ditumbuhi jamur berikutnya dikonsentratnya itu di bagian ujungnya ada jamur maka ayamnya juga mules karena pakannya jelek solusinya gimana kalau masalah jamur ini ditambahkan toksin binder yang sebenarnya ya toksin binder ini hanya mencegah sebagian kecil tapi yang terbaik terbaik adalah anda memilih bahan baku yang berkualitas tentang pakan juga mungkin bisa saja energi metabolisme yang anda berikan ke ayam khususnya dipakainya ya ini kurang tinggi karena suhunya dingin maka ayam cenderung kedinginan efeknya BB ayam turun setelah itu telurnya juga ikut turun bisa cara ngeceknya gimana dari bobot badan ayam dari kotoran ayam dari napsu minum ayam dan banyak lagi yang lain makanya saya menyarankan anda buat rekording kesehatan ayam berikutnya efek daripada ayam stress makanya saat perubahan cuaca ini masalah terbanyak ada di awal musim misalkan kalau di daerah saya ini bulan november baru emak bulan desember ini baru musim hujan turun kalau hujannya turun maka bisa diprediksi bahwasannya dalam rentang satu bulan ini akan banyak peternak di daerah saya mengeluh karena biasanya ayam ini stress kemudian kita tidak peka dengan ayam kita ujung-ujungnya ayamnya sakit kita baru menyadari ini sudah telat makanya saya sarankan lihatlah ayam anda bukan lihat youtube bukan lihat facebook bukan lihat buku bukan tanya sana sini lihatlah ayam yang anda pelihara sendiri karena ayam tidak pernah bisa berbohong terima kasih terima kasih